Oke, selamat pagi teman-teman semuanya Dimanapun Anda berada Semoga kabarnya sehat-sehat saja ya Ini sekedar mengingatkan Untuk teman-teman pengguna sepeda motor Bit, terutama Bit Vario, Motormatic lainnya Entah itu Yamaha, Suzuki, Honda Alangkah baiknya Dicek untuk arm Ataupun sasis Yang di krengkes tengahnya Jangan sampai kejadian Seperti motor ini Ini motornya Ini krengkes baru Yang ini bagus Patahannya seperti ini Ini sudah lama Tipis Ini patah baru Oleh pemiliknya yang ini diganti Yang sebelah kita akalin Menggunakan plat besi Tempel gini Nah, ciri-cirinya Untuk boss arm ini Sudah oblak Itu motornya Kerasaan goyang Seperti Bearing ataupun Lakernya yang sudah kena Jadi kiri, kanan, kiri, kanan Nah, maka Untuk teman-teman Diperhatikan ini Ya, diperhatikan ya Ini Jangan sampai kejadian Seperti motor bit ini Begitu patah Urusannya Ribet Biayanya juga banyak Terus Waktunya juga Yang diperlukan Ya, lumayan banyak juga Ya, begitu ya teman-teman Jadi, tolong diperhatiin Untuk pengguna motor metik Ini